Selamat pagi Oke hari ini Saya mau Keragunan Kita mau lihat-lihat Binatang gitu ya And then Tetap di next video berikutnya Bye bye Sekarang rame banget Kemarin kan mau dateng tuh Ya kan Cuman Kemarin itu belum daftar online Dan sekarang saya mau masuk Tapi rame banget Rame banget ya Kita balik kerja situ disana Disini Kita udah beli tiket Dan sekarang kita mau masuk Terima kasih Terima kasih kalau misalnya kita memasuk itu kan itu berorang itu 10.000 cuman kita masuknya cuma Rp4.000 doang kita masuk sini mau belanja nggak bisa nanti aja kita mau lihat dulu kita mau ke sini dulu lagi ini itu pelikan timur dari Australia kemudian pelikan burung air yang memiliki cantung di bawah parunya panjang 106 cm dan lebar bentangan sayap maksimal 1,83 meter dulu di nominasi warna putih saya berwarna hitam dan kertas paru muda burung berenang yang baik dengan kaki mereka yang pendek dan kuat serta berselat ke dinding relih dan burung bridge pusat primata madit sama pusat imbawah saya saranin sih kalau mau datang sini jangan pas ramai kayak gini sih soalnya rame banget sekarang lagi toh food ya jadi harus hati-hati it's okay kita mau ke depan kita mau ke depan ini adalah macar tutur seriwakan ini adalah macar tutur seriwakan memiliki mantel kuning mantel kuning kecepatan atau berpilai yang ada di situ tanpa berbentuk bunga berbarat sekitar 29cm sampai 77kg lampanya sekitar 85cm sampai 182cm ini juga sama macar tutur Lebin Turung Sumatera Berempat panjang dan kasap warna hitam Seluruhnya atau kecepatan Dan taburan uban putih-putihan Berat 9-20 kg Panjang tubuh 61-96 cm Panjang ekor 50-80 cm Ini lebih besar 20% hari jangka Pinturannya itu yang Pinturannya itu yang Pinturannya itu yang Pinturannya Lagi, kayaknya kita harus makan dulu Ada pucu Makan pucu Kita mau lihat Aukarium Ini anda tahu si Aukarium Kenapa Saya mau lihat dulu Ini di depan saya Ini adalah ikan lili ekor merah Ikan lili ekor merah Itu mempunyai ekor yang rata tidak kuncin seperti ekor ikan pada umumnya Dan warnanya merah dan semakin menyalah dan depan umur dan besar ukuran tubuh Dari ikan ini sayang ekornya yang berwarna merah yakni ukuran kepala besar dan besar berkuat Ini adalah ikan pati untuk memanjang warna putih seperti perak Dengan punggung kubir-kubiruan Kampasisi panjang dapat mencapai 120 cm Untuk mulutnya keruncuk Ini adalah arowana merah Memiliki panjang sekitar 90 cm Sirip dada yang besar dan manjang Ini adalah arowana merah Memiliki panjang sekitar 90 cm Sirip dada yang besar dan manjang Sirip punggungnya dan sirip dubur Retak jauh di atas tubuh Mulutnya miring dengan gap yang sangat lebar Penutup linsang sisip Arowana banjar Ini juga arowana banjar Di sisi ini arowana merah Ikan macan Ikan macan Arowana hijau Arowana hijau Bar Bar Semoga adalah Isam Ini adalah ikan aligator Siem Ini adalah ikan toll kelihatan ini adalah buaya senyum ini adalah buaya senyum bersanca kembang ular bulus bukan deh itu ular tapi keterangannya bulus ular sanca sawa albini ular bulu begini ular 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 Sancho sawo tempat yang berisik kita mau nyeteknya coba kita lihat hidup selamat menikmati namanya lutut kok kaya beruk ya ini adalah monyetnya pantatnya merah ya boti tapi gak ada sih monyetnya mana ya monyetnya oh gak ada monyet jeruntalo ini adalah monyet jeruntalo warna tubuh hitam dan bagian punggungnya terdapat garis hitam bantalan tunggingnya berbentuk oval memanjang dan berbentuk abu-abu panjang tubuh 450-600mm panjang ekor sekitar 20-25mm dan berat tubuh antara 7-11kg berbentuk menyet boti menyet boti menyet boti hutan primer darat terendah hutan sekundar dan hutan daratan tinggi hingga kembian 1300m dvl di bawah permukaan lewasa karamen umur 49 bulan masa memandung 174-196 hari melahirkan anak satu ekor lama hidup sampai 20 tahun dan di penangkaran mencapai 37 tahun mulai satwa endemik indonesia warna rambut seluruh tubuhnya hitam memiliki rambut berbentuk jambut di atas kepalanya pantut warna merah muda tinggi sekitar 44-60 cm moncongnya dimonjol jika dibandingkan jenis lain oa agilis oa agilis termasuk jenis oa yang terkecil ukurannya berat rata-rata hewan janta sekitar 5-5,8 km sementara betina 5,4 kg warna rambut di tubuhnya berkreasi mulai dari coklat atau kehitaman oa agilis memiliki alis yang berewet jabung rambut pipi dan jenggut burna keputih itu dia lihat nggak yang paling ujung itu sampingnya ini ini adalah lutung jawa lutung jawa lutung jawa berukuran sedang dengan panjang kepala dan tubuh antara 46-45 cm lutung bodang memiliki rambut tubuh warna hitam lutung ini memiliki ekor yang panjang antara 61-82 cm ini adalah warna putih kekuningan dan di sekitar kelaminnya ini adalah oa tengol hitam dan oa ungko ua tengah hitam atau ua ungko hutan primar antara rendah dan darah hutan rawa sering juga terdapat di daerah perbatasan antara hutan rawa dan panah kering lama kehamilan masih belum banyak diketahui jarak antara anak satu dengan anak yang lainnya sekitar 38 bulan nama hidup dapat mencapai umur 32 tahun itu adalah si among the bones bulan tropis primer hutan sekunder hutan darah terendah sampai pegunungan sampai keinginan 3.800 dpt namun kehamilan 199-239 hari melahirkan anak satu jarak kembar dan jarak kelahiran anak yang satu dengan orang lain di kesan 4 bulan lama hidup 35 tahun waktu lawat waktu lawat tidak memiliki ekor dan tangannya relatif yang dibandingkan dengan panjang tubuhnya warna rambut sampai ke labututul kepala dan perut-perut warna hitam panjang tubuhnya berpisah antara 2-1 cm berat badan 5-6,5 kg poa ungko poa ungko poa ungko termasuk jenis poa yang terkecek ukurannya berat rata-rata hewan jantan sekitar 5-5,8 kg sementara betina sekitar 5,4 kg kemampuan berat di sepulpen perlati di sepuluh pukul pukul seng perlati kelahiran anak yang satu dengan yang lain antara setiga sampai empat tahun lama hidup dapat mencapai 35 tahun kita ke dalam ini, kayaknya burung tuh, ambil suaranya burung ini orang laut pura putih orang laut pura putih panjang tubuh 70-85 ini rata-rata sayap 1779-211 burung pelatuk gak tau burung pelatuk itu adalah bangau sung sung bangau besar dengan posisi tega memiliki panjang 80-93 terbarat dari 45,51 kg ini sekitar 110-140 kg tubuh dan sayap warna hitam dan warna hitam kota arah merah layak gila sama mencapai 90-90 cm boleh menerapkan berusaha di truk bagian bawah tubuh warna hitam kedua kota sehingga muda kemajir dimana yang dan itu saya ini kota ini kota paham ini dan itu bawah kepala abu tubuh buruk kurang besar dengan panjang sekitar 70 cm pada burung dewasa kepala dan lehernya berwarna abu-abu dan dada coklat sehat dan punggung celah gelap pada burung remaja bagian atas celah pun dengan bagian bawah bercorek coklat dan putih dan jarang seram dan jarang terbang tinggi satwa di undang-undang nomor 5 tahun 1990 dan putih nomor 7 tahun 1999 tewuk putih panjang tubuh sekitar 70-85 cm tentang tewuk 179 sampai 218 cm dengan berat tubuh jantan ini 1,8-259 km 45 2,5-3,5 kg bagian atas berwarna abu-abu dan kebiruan sedangkan bagian bawah kepala dan leher berwarna putih satu di dunia nomor 5 tahun 1991 dan putih nomor 7 tahun 1999 cabal yang bodoh beruturan kebanyakan seberat kepala kebanyakan kita norquat kebanyakan kek kebanyakan cepat kebanyakan kebanyakan ini barusan kita dari perburungan karena bukan burung batakal sekarang peka kebanyakan terkebanyakan Berisik monyet-monyet tadi yang pernah aku lihat disitu semuanya